bau kosong tapi gapapa, kosong tapi kita beautiful 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 tanpa harus pengetahuan kahvitropi surprise sayang disini ya ini sumbangan dari NZ nih namanya aku bener-bener tadi udah mikirin nama yang yang edgy banget yang gak akan tau orang kalau dia tuh lahir di bulan aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siap hari ini asal-asal kedatangan kak Fitra ini di dalam jilbabnya di dalam aku udah pake pengaman kuping tanah aja ah cheating sama NZ oke aku isi dulu pake ini seset karena ketawa aku itu ya kayak ketawa selang enggak, biar enak aja biar aman gitu biar aman kak Fitra makasih Allah udah wapir kesini iya aku sama-sama sebelumnya aku mau memberikan selamat karena aku semen banget kamu sudah hanggang yaaayy Alhamdulillah tapi sebelum kita membahas tentang rumah tangga tentang marriage life tentang kehamilan kedua kita paling membahas sedikit-sedikit tentang Kavitrop Kavitrop ini nama aslinya Fitri Rahmawati nah pada ini udah sering ditanya tropika itu dari mana kak? jadi ini kalian harus tau ya dulu kan aku shooting extravaganza ABG nah terus udah gitu waktu itu ada mas Irvi Pancani dia itu kayak floor director gitu di extravaganza ABG nah dia dulu penyiar di Ardan aku waktu itu masih siaran di Radio Ardan di Bandung jadi kakak udah kenal juga sebelumnya udah dia senior aku itu dia kasih tau Nia Ramadhani sama Claudia Cynthia Bella bayangin tuh wajahnya kan Nia Ramadhani sama Claudia Cynthia Bella lagi mau keluar nih di extravaganza ABG butuh gantinya udah keluar yaudah terus akhirnya masuk kan kepilih Nia Ramadhani Claudia Cynthia Bella jadilah Fitri nah tapi belum keluar rumahnya namanya kan biasa kalo mau muncul tuh kan ada Rufi Ahmad Fitri-Fitri apa? karena dia denger aku punya acara temanya itu hutan-hutan jadi aku dulu siaran tuh namanya Mama Tropika padahal aku Papa Riba jadilah Fitri Tropika padahal aku tuh pengen kayak Fitri Anastasia Fitri Isabella Fitri Guadalahara jadi ya Fitri Tropika gara-gara kakak punya konten tadi itu ya di Bandung terus akhirnya itu berjalan berapa lama kak? maksudnya sampe akhirnya kakak ngelepasin berarti kakak udah gak tinggal di Bandung lagi kan? apa emang kakak tektokan Jakarta Bandung? waktu tuh masih sempet tektokan tapi akhirnya karena capek yaudah akhirnya stay di Jakarta sempet ngekos terus akhirnya yaudah rumah di Jakarta juga sendiri berarti orang tua masih di Bandung? di Bandung masih sampe sekarang sekarang orang tua masih di Bandung semua kak? masih di Cimahi di Cimahi di Cimahi aku pernah lagi ke Lebaran di Cimahi dimana? nyata gue ikut tetangga gue aja diajakin Lebaran di Cimahi ngapain sih ZI? maksudnya diantara semua aktivitas ya kayak semua diantara aktivitas yang banyak bisa kita lakukan di Lebaran bermuhasabah kayak ngapain ngikut tetangga Lebaran ke Cimahi ZI? aku pengen aja ngerasain pulang kampung tapi gak jauh-jauh banget dari Jakarta yang lebih Hani lagi emak gue disini lagi anak ke Lebaran ikut bareng sama keluarga terus di mana di Cimahi nya? ya kak lupa ya lupa pokoknya jalan ada tanjakan sebelahan ih spesifik banget wow jelas banget ada tanjakan terus ada aku masih inget banget ada supermarket gede gitu aduh spesifik banget oh tau ramayana kayaknya deh kayaknya deh kayaknya deh udah gak apa-apa itu juga udah lewat kan Lebaran ya udah lewat aja udah lupain ya kak ya kita ngomongin masalah kakak lagi boleh? oke boleh ya kita mau ngomongin kakak waktu jaman-jaman Estravaganza walaupun itu kakak dapet bayarannya berapa gak? aku inget banget gak apa aku inget banget terus akhirnya syuting kan terus gede ah mama masuk TV gitu ih gila ya ampun akan meningkatkan perekonomian keluarga kita ya aku mau jadi laun suang punggung keluarga nih gitu padahal gak harus gitu terus syuting pertama kontrak terus gitu 750 ribu terus naik travel berangkat 50 ribu pulang 50 ribu terus makan 100 ribu 200 ribu iya masih nisi salah 500 ribu tapi ya yaudahlah gitu yaudah terus belum lagi buat bayar uang kos gitu ya? belum ngekos mulai ngekos itu ketika udah mulai ada beberapa syuting nih dulu extravagance ABG terus sempet gantiin almarhum Olga tuh dulu sekali ceriwis terus mulai ada missing lyrics nah baru tuh udah berani agak ngekos jadi pas udah ada beberapa pekerjaan baru kakak berani ngekos sendirian terus sampe akhirnya kakak memutusin kayak oke gue mau seriusin deh di dunia showbiz ini sebenernya sih aku tuh orangnya gak pernah obses kayak yaudahlah jalanin terus gitu kayak jalanin eh dapet yaudah gitu kalau gak yaudah gitu jadi gak pernah se obses itu juga tapi kakak waktu itu jadi penyiar emang pengen jadikan karena banyak banget juga kan penyiar yang akhirnya jadi masuk ke TV gitu loh terus kakak emang kepikiran kayak gue harus masuk ke TV nih atau enggak juga jadi karena emang tiba-tiba dapet tawaran itu aja dari udah dapet tawaran casting terus casting bareng sama temen-temen di radio gitu terus udah gitu ya yaudah mungkin karena aku Indo jadi ya dapet Indomisleraku iya tapi ayah ampuh kayaknya sih gara-gara itu karena kayak lucu banget juga enggak sih gitu lucu-lucu banget juga enggak kreatif juga enggak kayaknya gara-gara cantik deh aku setuju lagi cantik buat bersinar wow wow sepertinya mereka pada buang pandangan dari kamera deh kalian mau cepet selesai ya jangan dong terus sampai habis ya oke itu masa-masa extravaganza itu pas kakak umur berapa berarti ya kak? kayaknya tuh lagi lucu-lucunya deh lagi gemes-gemes ya lagi cimit-cimit ya 13 gitu enggak gue tampak ya kuliah tuh kita berapa tahun sih? 18an gitu ya lulus SMA tuh ya lulus SMA tuh ya lulus SMA berapa tahun sih sih? 18 18 eh 19, 20, 21an lah berarti emang bener-bener masih ya enggak juga sih mudah juga kan tapi tapi mukanya enggak kalau lihat lagi jangan salah-salah lulus Sintia Bella ada Nia Ramadhan digunakan plus gila enggak lo? masya Allah umur 12 tahun 20 kakak nikah umur berapa? eh aku takut deh kenapa sih kak? aku takut kalo Ardi Bakri nonton video ini jadi bingung terus kakak pas lagi jaman-jaman itu sampai akhirnya kakak memutuskan untuk menikah itu jaraknya berapa lama terus kan kakak juga banyak yang kakak tinggalin juga kan setelah menikah kan udah gak terlalu ini banget kan yang lebih gak yang lebih bener-bener banyak gak ngambil itu justru malas udah pake kerudungan oh males setelah pake kerudung pas sudah nikah tuh masih masih kan yang sama calon top sama yang calon top kayak gitu masih terus udah gitu dulu juga yang di trans tujuh tuh yang ILK iya iya kan itu juga udah nikah iya iya kan itu udah nikah ih tapi enggak tahu ya kenapa ini enggak semua orang tahu loh ILK itu kan kita shootingnya ketawa-ketawa ya itu kamu kalo lihat backstage nya itu kayak orang mau ujian semua Kamu gak tau ya, shooting ILK itu bener-bener challenging banget lah buat semuanya Kecuali kalau CL kan dia yaudahlah ya, KL sama bangkomen yaudah kan bangkomen Tapi itu rata-rata, apalagi bintang tamu, kamu kalau liat backstage-nya ILK itu kayak orang mau Apa tuh ujian yang disidang, kayak orang mau sidang Kenapa? Karena itu? Karena deg-degan banget takut itu apa? Karena pada nyari materi, aku inget banget tuh almarhum Budi Anduk Itu dia sampai gini-gini, dia gak dapet tembok, terus dia ngapain gini Sampai kayak gitu loh, dan aku pernah yang pas mau berangkat syuting Kakak gimana kau nyiapin materi apa gitu-gitu? Makin ke pressure dong jadinya Aku pernah yang sampai ada satu materi, hari itu temanya mau tentang ulang tahun maritim Kayak, aduh lelucon apa ya yang mau aku tampilkan dengan ulang tahun maritim gitu Kayak, aku gak ngerti apa-apa Itu sampai kayak ditelepon, aku lepon manajer aku Mbak, aku hari ini bilangin aja, lagi pilak, aku gak tau mau ngomong apa Kayak gitu Dan kamu bertahan berapa lama di ILK? Lumayan sih, itu lumayan, lumayan agak lama Lumayan kan, lumayan, setahun, dua tahun, dua tahun lebih Lupa sih kalau tahunya, tapi pokoknya udah lumayan lama Tapi emang dibalik orang yang liatnya seru gitu-gitu Tapi lumayan loh, itu salah satu acara yang challenging banget Tapi emang kayaknya komedian itu Maksudnya mereka tuh yang kayak Kang Sule, Kak Calontong gitu-gitu Mereka tuh siapin punchline dan siapin materi itu emang dari sebelumnya Dan mereka mikirin banget Kalau mereka emang kayaknya lawaknya udah ada di DNA ya Kayak Bang Andre gitu ya Kayak udah emang cetakannya sep begitu aja Kalau mereka gak usah effort sih kayaknya Tapi salah aku aja tuh awal-awal yang kayak Ikutan sketsa-sketsaan gitu ya Kak Nonton-nontonin video-video zaman dulu Orang bersandaan tuh kayak gimana Padahal kan kalau sketsa ada skripnya ya? Iya, tapi kadang-kadang mereka suka dikeluar dari skrip Kakak gitu juga gak nonton-nontonin video-video Enggak sih Enggak sih, emang dulunya emang suka nonton Emang dulunya kayak film-film Ada belek lah jenis Enggak banget Lompis-lompis ini ada reaknya Iya, emang dulunya suka nonton film vampir, film Thailand Kayak gitu-gitu Dan dulunya emang suka Iya, aku juga suka nonton film vampir Vampir siang siang Iya kan, abis Jumatan kan Iya Ini cowok-cowok jadi pada Jumatnya jadi gak bisa nonton kan Iya Tapi udah aja kamu nonton impian pengantin gak? Nonton Iya, bajunya kuning apa merah? Bajunya kuning apa? Hahaha Kakak Pak Nah terus Kak, aku kalau misalkan bahas tadi Berarti kan Kakak mulai berubah mulai ngurangin Gak sebenernya gak berubah ya Tapi kayak ngurangin pekerjaan itu ketika Akhirnya Kakak mulus untuk pakai hijab Iya Itu boleh cerita gak sih Kak Kenapa sih sampai akhirnya Kakak mau pakai hijab? Jadi kalau Kalau dulu Ini mah Kalau ini dari sisi religius lah ya Iya Dulu tuh gini Gak tau tiba-tiba kepikiran aja Selama ini Kayak keluar Ada Terore tetet terore tetet Jadi gini Kayak suka kepikiran aja gitu kan Kenapa ya kadang ada orang yang Kalau sampai ngaji tuh suka sampai apa Sedih-sedih gitu Yang sampai jelep gitu Kayak aku mikirnya gini Oh Orang aja kalau misalkan nyanyi lagu luar Tuh ada yang bisa menjauhi banget Ada yang kita kayak cuma sekedar nyanyi-nyanyi Karena kita gak ngerti artinya Jadi Kayak udah pelan-pelan mulai baca sama artinya tuh Hmm Berawal dari situ Nah Begitu udah mulai baca harapnya Terus sama artinya Kadang-kadang ada yang suka Aduh gue belum lagi nih kayak gini gitu Terus kayak suka tiba-tiba kayak Ah ntar dulu lah gitu Tapi Suka kebawa mimpi gitu Kayak gimana sih Kayak kita tahu sesuatu nih Terus udah gitu tapi Ya udah deh ntar aja gitu Tapi Kepikiran terus Nah dari situ Tapi sampai akhirnya Aku ngobrol sama Toge tuh Nah Toge yang bikin aku jadi kayak Ah makin yakin Jadi aku ngobrol Kayaknya aku udah pengen kerudungan deh Udah Resah gitu saat itu Terus udah gitu Tapi Ntar gimana ya kerjaan Itu banyak banget Topik utama tuh gimana kerjaan ya kayak Ntar gimana nih Kalau misalkan kayak netizen Lihat aku Kok kerudungan tapi masih pecicilan Kok kerudungan tapi masih cewawaan Apa segala macem Masih ketakutan itu Terus Toge cuma bilang gini Kamu gak usah khawatir Boleh yang disini pake musik Kamu gak usah khawatir Apapun yang terjadi Kita hadapin sama-sama Dia bilang Mau pake kerudung Nggak pake kerudung juga cantik kok Pokoknya Dia bilang gitu Apapun yang terjadi Ntar kita hadapin sama-sama Langsung kayak Wow She raised me up She raised me up Baik banget Dan itu kata-katanya Kak Toge itu bikin kamu jadi kayak Tenang dan akhirnya makin yakin Karena aku mikir gini Kenapa aku harus khawatir sama netizen Dan kalau aku sakit aku mati juga Yang ibaratnya ada deket-deket aku kan Belum tentu mereka Tapi kan kalau suami aku Insya Allah mudah-mudahan Ada gitu Jadi ya udah Tenang aja Yang ada yang perubahan Yang berasa banget Karena banyak banget orang bilang Kembar-baru pake hijab Ada cobaan lah Apalah segala macem Kakak waktu pake hijab Kakak udah punya anak kamu belum ya? Belum Belum Masih lagi proses kearah sana juga Itu salah satu kakak juga gak? Nggak Nama sekali gak kepikiran gara-gara Jangan-jangan aku belum punya anak gara-gara gak pake hijab Nggak sama sekali Nggak gitu Ya udah Kayak Nah di Quran ada tulisannya Disuruh Ya deh ntar dulu Kayak kita disuruh sama mamah gitu Ntar dulu Tapi kayak tetep aja rasanya gak enak gitu Tapi ya udah pake aja dulu gitu Ya udah yang penting pake aja dulu Terus perubahan-perubahannya Banyak juga yang kakak rasain Kan banyak banget juga kan Orang pake hijab Terus ngerasain kayak Ada yang ujian-ujiannya Apalah Kayak gitu-gitu Enggak tau sih Alhamdulillah kayak Ya udah lancar-lancar aja sih Mudah-mudahan janganlah Mungkin Allah tau kalian mental aku gak terlalu kuat-kuat banget gitu Mungkin mental aku cemen gitu Jadi kayak gak dikasih ujian gitu Kayak lo kasih yang simple-simple aja lah Yang normal-normal aja Cuman kasih ujian-ujian Aku anaknya simple Amin 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 Karena intinya Berarti kalau misalkan emang udah yakin Terus dapat support dari orang terdekat Ya udah lakuin aja gitu ya Kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan ya di pikiran kita aja gitu Bisa jadi enggak Bisa jadi kayak gak seperti itu Malah kayak ada beberapa Dulu tuh kayak Dulu mikirnya Kalau Sumber rezeki itu Hanya dari syuting gitu Misalnya kayak Kayak kita kan pasti kita mikirnya gitu kan Eh ternyata kayak Ada banyak Apa Ketika ada beberapa Misalnya syuting yang gak bisa aku ambil Misalnya nih Kayak dulu tuh aku Kebanyakan MC of Air itu Di Surabaya Gitu kan Biasanya memang yang apa yang Nikahannya paling niat itu kan Biasanya kayak di Surabaya gitu Tapi mostly memang non muslim gitu kan Maksudnya mereka pakai internasional Temanya internasional Mungkin kalau misalkan kayak MCnya berperudung Agak kurang masuk sama si tema internasionalnya gitu kan Biasanya pakai gaun di ballroom hotel apa gitu gitu Nah itu udah mulai agak jarang tuh Karena kurang selesai Looknya udah beda Gitu Tapi ternyata Malah dapet di luar-luar itu Ya itu yang rezeki tidak terduga Itu malah kayak Kok gue bisa dapet Dengan nominal yang sama Tapi dengan jalan yang lebih mudah Masih bisa tetap sama anak Bisa tetap sama keluarga Kayak gitu-gitu gitu Hmm Itu dia ternyata Ternyata emang Itu hanya kekhawatiran Tapi rezeki tadi bener-bener Ya ada aja Bisa datang kemana aja Dan Kak Kogi menjadi salah satu Supersistem kakak yang juga luar biasa banget Ya dari awal Berarti Kak Kogi tuh kayak gimana sih Kak Kak Kogi pertama yang kenang sama Kak Kogi tuh dari mana? Aku awalnya takut Kan takut kenapa? Dia itu orangnya Lawak-lawak Tapi bikin takut Ih kebayang lagi tegas-tegas gimana gitu ya Dia bisa gini Sepupu aku Lagi nyuci piring Gitu kan Dia lewat Terus udah gitu kayak Kuci mobil Eh 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 Sorry gue kiri Avanza Terus cabut Kayak gitu Bisa yang kayak gitu Terus kayak bisa Kita kayak lovely Terus bisa yang kayak tiba-tiba gini Aku Nih kamu bayangin rumah tangga aku ya ZI Ini aku cuma cerita sama kamu doang Aku lagi treadmill Aku lagi treadmill Pakai headset Headset bluetooth Terus udah gitu tiba-tiba aku denger suara perempuan nangis Kenapa sih Kak Aku denger suara perempuan nangis Kalian denger gak? Apaan? Suara perempuan nangis Enggak gak ada Gitu kan Masa sih? Enggak ini kali Oh kayak bluetoothnya nyambung kali dari orang gitu kan Udah aku pasang lagi Gitu kan Lagi treadmill Lagi treadmill kecepatan lumayan tinggi Terus denger kayak gitu gimana ZI Sudah gitu Kamu ya gitu Kamu ya Enggak aku lagi liat-liat motor gitu kan Terus udah gitu tanya kan Ada yang lagi ini enggak kan Bluetooth suka bocor gitu kan Iya Terus udah gitu akhirnya aku penasaran Aku rebut HPnya Ternyata diganti bluetoothnya ke dia Iya Dia buka YouTube Guntil anak menangis Kak Togi kenapa sih kayak gitu Enggak kamu bayangin sih gimana cara Mungkin ini kali ujian aku ya Saber kerudung Tengah malem aku lagi mau tidurin anak aku Terus Tau pasti ibu-ibu yang anak yang suka bangun tengah malem tuh ngerti banget kan Kayak kita tuh butuh ketenangan kan Terus tiba-tiba sepupu aku masuk ke kamar Dia tiba-tiba puisi tengah malem Ngapain? Kak Satu keluarga tuh emang gak sampai komedi gitu Enggak Jadi ternyata dia disuruh sama suami aku buat puisi di tengah kamar aku Karena kalo enggak kunci kamarnya gak bakal dikasihin Dan remote ACnya gak dikasihin Dan HPnya dia sebuah Jadi syarat buat balikin itu semua adalah Baca puisi Harus baca puisi di puisi Ramadan di tengah-tengah kamar Sementara anak aku lagi mau aku tidurin Kayaknya ini deh ujian dari Allah Ujian dari Allah ya Kak Terus apalagi Kak Apsultan Kak Toge Lu lucu? Banyak ya Apa ya Kenapa sih dia kayak gitu tuh? Kenapa iseng? Orangnya tuh iseng Ya sekarang orang macam apa sih Nzi Yang ada orang ngambil nasi Di tengah nasinya diselipin M&M's Kayak biar apa? Biar apa? Biar apa Kak? Ya enggak tahu Tanya aja sama dia Aduh ya biar apa sih? Ya enggak tahu diselipin aja Hahaha enak-enak ada M&M'snya Tapi kamu pernah sebel enggak? Atau enggak ngambek banget gara-gara dikerjain ya menurut kamu Apa sih enggak mau dikerjain gitu sebel gitu? Ya udah aku lebih ke pastra Karena lebih seringnya ngerjain orang rumah Teh asin tuh udah biasa orang rumah Sumpah iya Es batu asin itu udah biasa orang rumah Sumpah? Iya es batu terus udah gitu kayak Kita bisa loh secepat kilat Kita lagi pesen minuman nih waktu itu Lagi pesen makanan Udah sebuah disuruh Lo beli ayam lo beli ini Udah kan? Aus tuh Pada seder-seder Disimpul bawahnya Ditaliin kayak Wah Wah gila banget Iya secepat kilat Disimpul semuanya Jadi kayak orang Kok kenapa sih? Hehehe Tepukin bawahnya udah ditaliin Gitu Gitu kayak Apa sih esensi yang bisa lo dapatkan dari itu? Kayak orang pesen burger Orangnya pesen minum Balik-balik tuh burger bisa udah ada cengeknya Cabe rawit Iya cabe rawit Kayak bakwan Campur cabai rawit itu kan masih enak ya? Burger Cheese burger Dislipin cabai rawit itu kayak Udah gitu Terus lo bahagia dengan itu Gila Gila Kayak seneng banget Tapi itu yang bikin kau jatuh cinta Aaaaah 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 Kak dia nembak apa gimana ngajak pacaran ngajak nikah? Oh tapi kalau Ada lauk Oh itu juga gak? Enggak Untuknya alhamdulillahnya Oh ada Pas awal sih ngajak pacaran bilangnya sih Ya udah Dia serius Gak gengsi-gengsi gitu Enggak Dia serius ngomongnya Tapi Terus ada dia Waktu itu kayak bikin pakai bunga Terus beli rawa bebek Apalah segala macam ada Maaf kalau bunga rawa bolong Kenapa jadi rawa bebek sih? Enggak tahu dia bilangnya rawa bebek Apa dia salah rawa ya? Enggak bohong dibongin Sumpah dia bilangnya rawa bebek Rawa bebek itu nama daerah Di tukang ajak pengkolan Atau gak di Kok dia bilangnya rawa bebek ya? Apa dia salah rawa ya? Tapi Tapi Untungnya dia pada saat serius Dia serius Oh dia bisa serius juga Jadi Jadi seriusnya kayak Ya gila langsung Terpanah banget gitu Kakak pacaran berapa lama Sampai akhirnya nikah? Justru pacarnya gak lama-lama Jadi sekalian dia ngajak pacaran Nyiapin buat lamaran Gitu Abis itu nikah Berarti kakak selalu berapa lama nikahnya? Berarti aku nikah Aku tahun berapa sih nikah? Coba cariin Wikipedia Kita maafin ibu hamil ini ya 2014 kayaknya aku nikah ya Berarti udah masuk 7 tahun 7 tahun mau 8 tahun 7 tahun sama Kak Toge yang orangnya iseng banget gitu ya Iya iseng Dia jahil sih Tapi kakak orangnya iseng juga gak? Iya sebenarnya lebih jahil daripada aku Tapi kamu pernah bales juga gak? Dia orang iseng Dijahilin Enggak Dia terlalu kreatif untuk aku bales Kayaknya aku lebih kayak Iya apa sih? Udah gitu Cuma gitu doang Jadi bisa lebih secara cani Kamu apa sih? Siang gitu sama saya emang Suka deh gitu Sama Kak Toge Tapi ngomongin masalah nikah seru ya Kayak Kakak jadi ngerasain kayak punya partner yang fun gitu gak sih kak? Iya sih Untungnya Jadi Kalau dulu tuh Entah Kenapa Aku tuh sering banget mimpinya kayak gini nih Pas di mimpi tuh balik lagi single Terus udah gitu kayak Kok kayak ada yang sepi ya? Kok kayak ada yang hilang ya? Gitu Ini mimpi-mimpi tidur lagi? Tidur semimpi kan? Iya iya Kok kayak Abis kerja terus di rumah bengong gak ada siapa-siapa Kayak ada yang kurang terus bangun-bangun Eh udah ada suami udah ada sada kayak Gitu Gitu Jadi seringnya kayak gitu Alhamdulillah sih Mudah-mudahan bisa terus seperti ini Amin Langgang sampai akhir aja Amin Semoga aku juga segera ya kak Oh iya dong Tapi Pokoknya yang serak di hatinya Enzi Iya ya Kalau menurut kakak kalau misalkan sampai akhirnya kakak menemukan Pasti kan ada up and down nya juga kak Kalau kakak bisa kasih saran ke aku dan temen-temen yang mungkin lagi mencari jodoh Yang lagi mau menikah Saran dari Kapitra Apa ya Jangan Pokoknya jangan cari pasangan hanya karena society menuntut kita harus udah gitu loh Ya ini kan hidup kita Jadi jangan pernah beranggapan kalau yang namanya nikah itu adalah happily ever after Kayak di film-film tapi Aku selalu bikin mindset di kepala aku nikah itu bukan kayak happy ending Tapi nikah itulah melanjutkan hidup tapi harus sama orang yang tepat gitu loh Jadi pada saat ngelanjutin hidup juga kita harus tetap nyaman Jangan kayak jadi harus total berubah jadi orang yang 180 derajat beda Karena di awal-awal nikah terus terang aku sama Togi sempat ngalamin kebingungan loh Kenapa kebingungannya gimana kak? Sebenernya mungkin semua orang ngalamin ya Kayak udah nikah tuh harus gimana sih Udah pas bayangin deh situasinya kan pasti orang nggak ngebayangin Abis nikah tuh besoknya kayak kalau suami aku berkat ke kantor Dasinya harus aku kenceng juga ya Oh iya cuma Itu ada di atas kotaknya Kalau misalkan gua nikah gua harus bangun pagi siapkan sarapan Atau nggak kayak taruh baju-baju kah di kamar Atau nggak bikinin teh Kan kita pasti mindsetnya patokannya lihat dari film yang sering kita lihat Nah jangan lu harus cari ketemu sama orang yang pada saat lu sudah nikah tuh lu kayak masih tetap jadi diri lu sendiri Terus harus ngobrol dia sukanya apa Jadi kayak patokan kita tuh jangan lihat dari film gitu Kalau suami kita nggak suka dasinya dikencengin Berangkatnya nggak pakai dasi ya ngapain lu kencengin dasi gitu Jadi maksudnya cari pasang yang serialistis mungkin pada saat lu meneruskan hidup itu sama dia Lu nyaman dia juga nyaman gitu loh Jadi kadang-kadang tuh aku pernah ada baca kadang-kadang kesalahan orang di awal menikah adalah Kita tuh melakukan apa yang menurut kita pasangan bakal suka Misalnya perempuan nih Oh kalau istri yang baik itu rumah harus bersih Terus udah gitu kayak harus masak Akhirnya kita ngekerjain apa yang di pikiran kita istri yang baik Sebenernya suami kita gitu Aduh ngapain sih bersih-bersih sini temenin aku nonton gitu Nonton ikatan cinta misal Aldebaran Terus akhirnya Oh nggak lah karena di pikiran kita istri yang baik itu yang bersih-bersih dan masak Ya enggak Kalau suaminya sukanya kita temenin dia dan sukanya pesen gojek Lakuin aja yang dia seneng gitu Jadi jangan terjebak sama mindset sendiri Ya kayak gue harus bisa masak gue harus ini ya Kan beda-beda orang ada yang suaminya malah suaminya yang suka masak ya kak ya Iya jadi kayak Pokoknya pas kalian rusin hidup besokannya setelah pesta nih Ya kalian berdua sama-sama fun gitu loh Nah terus kalau misalkan kita ngebahas tentang ya momen akhirnya ada sada juga Kakak juga butuh proses sama tuh kayak lima tahun ya kak kalau gitu Itu tuh gimana kak? Misalkan kakak sempet aku udah pembaca hati kali juga Dengan cerita-cerita juga kakak susahlah sampai akhirnya bisa mendapatkan sada Itu tuh gimana tuh momen yang lumayan berat juga kan pasti Allah Allah Jadi sebenernya aku sama Togi tuh santai Nah terus ada di titik ipar kita itu tuh kan udah punya anak Terus kayak oh ternyata kalau rumah tangga udah ada anak rumah tuh rame ya Nah udah mulai ada kepengen Udah mulai ada kepengen terus ketika mau baru mau program Periksa ke dokter ketahuan ada TB kelenjar Itu tuh kayak gimana sih kak? Jadi itu TBC tapi adanya di kelenjar getah bening Oke Nah sebenernya aku agak bersyukur juga sih Karena kalau di paru-paru kan itu agak repot ya Maksudnya interaksi sama orang takutnya nular Kalau kelenjar getah bening tuh enggak Tapi dia harus minum obat Obatnya tuh cukup keras dan harus diminum 9 bulan nonstop Oh ya kayak orang TB yang biasa gitu kan? Iya misalkan kamu 5 bulan nih Di bulan kelima kamu skip lupa nih minum sehari Pengobatannya ulang lagi dari nul Padahal cuma skip 1 hari aja? Iya bener-bener setenggak boleh skip itu Dan dokter bilang Kamu kalau lagi ada TB gini beresin aja dulu ya TBnya Karena kalau sampai hamil Itu malah obatnya terlalu keras buat bayi Kasian buat janinnya Iya Jadi kakak selama 9 bulan itu proses itu dulu Ketika udah ada kepengen niat Dikasih tau ada TB gak boleh program kayak Eh gitu ya udah Tapi akhirnya TBnya sembuh Terus udah gitu Akhirnya program ketahuan aku ada PCOS Iya aku juga sempet di cek pake yang Kan aku cek DNA gitu kan kak Katanya bisa Bisa ada kecenderungan PCOS itu PCOS itu kayak gimana sih kak? Salah satu ciri yang Kerasanya banget Menstruasinya gak teratur Itu kakak dari dulu tuh pada SMA Dari dulu dari SMA Tapi setiap periksa ke OBGYN Ke dokter selalu dibilangnya Aman kok gak ada miom Hormon gitu gak ada kista gitu Gak ada miom gak ada kista Nah salahnya Harusnya aku tuh kontrolnya ke subspesialis endokrinologi namanya Gitu Jadi itu OBGYN Tapi ada subspesialis Dari situ ketahuan Bahwa aku tuh PCOS Di treatment 3 bulan Hamil Di apain kak? Treatmennya kak? Enggak Minum obat doang Dikasih obat Supaya mensnya tuh teratur Di tanggal sekian Nanti kalo udah mens Hari ketiga dikasih obat penguat Penguat janin Apa penguat rahim Penguat rahim Atau penguat setelur Bau Bau kosong Gak apa-apa Kosong tapi kita beautiful Beautiful You are beautiful 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 Oke jadi 3 bulan gak kau minum obat itu tuh? Ya bulan pertama Mensnya di tanggal yang tepat Hari ketiga dikasih penguat sel telur Terus di bulan yang kedua juga sama Melakuinnya hari apa tuh kak? Melakuinnya Mas Mas Ketika aku sedang berlari di treadmill Dengan suara-suara kuntil Di situ aku turn on Jelas banget lagi Dia search Suara kuntil anak menangis Kayak Terus sambungin ke Dutup Cakep kamu kata oke Ya udah pokoknya udah treatment 3 bulan itu Sampai akhirnya tiba-tiba Dapat kabar kak? Seneng banget sih Seneng banget ya Alhamdulillah Padahal udah lewat ya Tapi tetep aja sih Masih berasa happy Seneng banget Nah proses pas kamu hamil gimana kak? Berat gak? Maksudnya dengan adanya si PCOS itu Oh enggak 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 PCOS enggak 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 mempengaruhi kehamilan Kok cuman emang Enggak boleh naiknya terlalu banyak Karena kan aku ada Ada kecenderungan diabetes juga Tapi Karena emang udah nunggu lama Jadi kayak ya udah Dibawa happy aja Apa? Ada ngidam aneh-ane gitu gak? Nah terus kak Toge Jadi Pas kakak hamil Masih iseng-iseng itu juga? Ya Keterlaluan aja sih Lagi hamil ya Masih setelin Masih setelin suara Kuntil anak menangis sih Gak ada yang ambil aneh-aneh gitu gak kak? Eh amil aneh-aneh Gidam aneh-aneh Gak ada sih Lancar kak hamil Cuman yang paling gila-gila tuh Waktu itu aja Apa? Jadi Mobil tuh udah di parkiran mall Terus tiba-tiba liat Waktu liat Wendy's apa-apa gitu Terus kayak Aku pengen lemon tea Aku pengen es lemon tea Jadi kayak Hah bodoh mah Terus kita melipir Cuman beli lemon tea Padahal tuh mobil udah di parkiran lobby Mal Tapi bener-bener gak tahan itu Sampe beli lemon tea Belk-belk-belk Belk-belk masuk mobil Kayak Hah aku suka lemon tea Iya Padahal biasanya aku biasa aja sama lemon tea Itu sih yang paling itu sampai kayak Lumayan agak ganggu Karena orang kan Di lobby itu kan mau lewat-lewat kan Iya 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 Tapi gak ada yang kayak tiba-tiba temenku ada yang hamil Tadinya gak suka makan ikan Gak ada sih Alhamdulillah semuanya suka Lancar Semuanya suka Semuanya suka Semuanya suka Apa aja aku makan Aku semuanya suka Terus kayak gak yang sebel-sebel gitu Kan biasanya ada juga Kak Yang itu Bau masakan doang Bau masakan gak kuat Udah gitu doang sih Terus udah gitu Sampai varian Varian shampoo Atau sabunnya Berubah Aku bisa tau Jadi lebih sensitif gitu Ridungnya Penciuman lebih tajam gitu Terus kayak Bau duit aku tau dimana Aku mengendus uang Seratus lubuan merah Sepertinya Ada di dompet kamu Yang kamu sembunyiin Di bawah bantal kamar tamu ya Kenapa di kamar tamu lagi Ternyata Gak keliatan Gak ketahuan Kalau di kamar sendiri kan ketahuan Hamil pertama tuh lebih seneng di rumah Hamil kedua tuh bawaannya pengen jalan terus Itu mah Teraneh Teraneh Hamil kedua tuh lebih aneh Bisa yang gak mau makan apa-apa Cuman pengen Mie ayam Gerobak warna biru Yang dari Bandung Yang di Bandung Yang daun bawangnya gak mau mentah Yang kalau dibuka bau tepungnya kecium Nah kan Ma Cape gak Gimana tuh Ya cuman ke Bandung pengen itu Terus kayak udah balik lagi Karena Jadi kakak ke Bandung tuh Saat itu ke Bandung Ya kebetulan waktu itu lagi ada kerjaan juga Dan kayak Udah langsung nyari mie ayam Dan kayak Bahagia banget nyari mie ayam Gerobak warna biru Yang daun bawangnya tuh gak mau mentah Tapi dimasak juga Disatuin sama ayamnya Terus pas dibuka bau tepungnya tuh kecium Dan ada satu lagi Gada-gada postingan orang Pengen ke pantai Tapi gak bau pantainya pasir putih Maunya pantainya pasir hitam Terus yang ombaknya gak mau gede Tapi aku gak mau berenang disitu Aku cuma mau nyelupin sama jalan kaki disitu Mati gak mau Spesifik banget kan Hamil yang kedua Baru hamil yang kedua Dan beneran akhirnya nyari Udah kak Untungnya di anjar ada kayak gitu Di anjar tuh tuh ada Jalan doang Jalan di pantai pasir hitam Terus kayak seneng banget Terus kayak gimana tuh gak Terus kamu jangan berenang Aku emang gak berenang Di bayangan aku Aku cuma Jalan di pantai pasir hitam Terus udah gitu kayak Eh ini ada nih Ada resort yang ini Ada hotel yang ini Gak mau Aku gak mau ke pantainya pasir putih Aku mau yang hitam Jalan di pantai pasir hitam Aku gak berenang Cuma jalan aja Kayak kaki itu Kesapo-sapo ombak tuh kayak Hah bahagia banget Iya gitu Itu baru-baru dua itu nih Baru dua ini sama Kakak berarti mau masuk ke Bulan kelima ya Iya Atau bulan keempat Mau masuk ke bulan kelima Bulan kelima Udah ada dua permintaan Yang itu lumayan ya Ke Anjer sama ke Bandung Sebenernya pengennya ke luar negeri ya Tapi Repot ya kayaknya Gak bisa Gak bisa Terus kalo misalkan kakak pengen punya anaknya berapa? Kayaknya dua cukup sih Sumpah abis itu udah? Iya Aku tuh pengennya gini Aku tuh kan seneng jalan Jadi maksudnya mikirnya Kalo misalkan anak dua tuh kayak Cukup gak sih gitu Iya 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 Yang kita masih sekeluarga jalan gitu-gitu Pengennya sih gitu gitu Terus berarti bulan Berarti bulan apa kak dia insya Allah lahirnya? April April Berarti bulan April Coba bikinin nama bayi yang ada unsur Aprilnya nih April Yanti April Yanti Wah bener-bener anti mainstream Aku tuh Gila Enzi kamu pasti ada DNA dari Elon Musk Coba Ihh Kayak ihh bener-bener Ihh gak kepikiran deh Gak kepikiran Bener-bener kayak April Terus nama bayinya April Yanti Bulianti Barang gila Ihhh Bener-bener estetik banget Kok anak senja banget namanya Ihh Suka Suka banget Suka gila Apa kak Cari orang tuh Nama anak pakaian pertama namanya sama artinya apa? Coba Oh Sada Aminah Hanara Kalau itu sada itu artinya kan keberuntungan Aminah itu amanah titipan Hanara itu kebanggaan Aner Tapi singkatan Irfan Hanafi dan Fidri Ramawati Jadi titipan untuk Irfan Hanafi dan Fidri Ramawati Ya insya Allah membuat kita berdua selalu merasa bangga dan beruntung Gitu, ini bagus pisan Kalau Aprilianti Gimana nih anak nama Ini kalau perempuan ya Perempuan Aprilianti Jadi dia kan lahir di bulan April Nama tengah Aprilianti apa gitu Aprilianti Sugeng Saya Saya Sunda Toge Padang Sugengnya dari darah Keluarga yang mana Gak ada ngasal Kak Asbun Aprilianti Sugeng Ini kalau perempuan ya Kalau misalkan laki-laki siapa tau bisa juga Kalau cowok Ini sumbangan dari NZ Aku bener-bener Tadi udah mikirin banget nama yang Yang tinggi Yang anak senja ya Yang edgy banget Yang Gak akan tau orang kalau dia tuh lahir di bulan April Apa? Aprilianto Hahaha Dara-ara Aus Aus Gila senja banget Kayak orang kan Namanya gak pasang sama sekali Enggak ih Eh kalau kembar lucu kali Aprilianto So Aprilianti Dipanggalnya Ntinto Hahaha Udah yuk aku mau Udah yuk Udah jangan doang Waduh-waduh kamu minum gak kak? Enggak udah ini ada air tuh barusan Ini infuse water kan? Ini ide sih gue liat emang Terus ya Z Ini ya Sumpah ya Ini kalau untuk hiasan juga Ini mawarnya tuh udah terkulai Liat deh Liat deh Hahaha Mas Papa juga gue pinggul sih Ini tuh bener-bener kayaknya hadiah dari orang deh kak Rawa belok Belok Rawa belok Ada rawa belok coba cari ya Kalau orang Sumatera ya Emang ya Rawa belok Hahaha Rawa belok Oke Sekarang kita mau bahas tentang parenting Ntonti Hahaha Ntonti Apa sih Tapi kakak punya anak kembar gak? Enggak Enggak Sempet sih Kayaknya kalau kembar lucu gitu Tapi bisa gak kak kembar? Enggak tau nanya sama Allah Ternyata sama aku Bisa gak? Bayi udah di perut Kayaknya aku bikin kembar aja deh Diinjek lagi Diinjek Eh Enggak bisa Emang printer Emang printer isi ular diinjek Anu Anu Eh gila ciput gue Bundur-mundur nih ngobrol sama LZ Iya kak Udah Gak aman Udah Ngomongin masalah parenting Nah sekarang itu kan banyak juga orang tua yang bikinin account sosmed Untuk anak-anaknya kakak Bikinin gak nanti buat Sada sama anak kakak? Sada sih aku udah bikinin Nah Terus isinya tuh? Karena gini Ya udah maksudnya kayak milestone nya Sada aja Tapi Kalau aku sih lebih targetnya tuh gini Karena sekarang album foto kan kita udah gak ada ya Ih bener aku juga punya kepikiran yang kayak gitu Iya kayak Kepikiran punya anaknya Ya gak apa-apa dong Ya kan Iya Terus album foto udah gak ada Terus aku tuh tipe yang gak apik gitu loh Di albumnya tuh kayak Tiba-tiba ada meme Tiba-tiba ada meme Mim Mim lah ada bukti transfer apa segala macem Nah Bukti transfer apa kak? Ya kan kita kan suka screenshot bukti transfer Coba lihat dok Ngapain Ya udah Terus udah gitu ya Kayaknya biar rapi disitu aja arsipnya Kak mohon maaf Tunggu Gue belum pernah loh Jadi bintang tamu sampe awut-awutan Kayak otik-otak otik Gapapa Abisnya apa lagi nih kita tunggu yuk Gak berapa kata-kata kita sebut yuk Gak berapa kata-kata kita sebut yuk Jadi akhirnya bikinlah si account itu untuk kayak tadi Itu maksudnya Si Sada juga ya Nanti adanya punya account berada apa digabungin? Aku sih kayaknya mau gabungin aja Karena emang juga gak Gak Sebenernya gak Gak berfikiran bahwa itu akan jadi Jadi personal albumnya mereka juga gitu Nanti kan pasti udah gede Jamannya juga udah beda Tapi seenggaknya aku punya Tempat memori keluarga lah Tapi ambil endorsean juga gak kak? Kalau orang yang mau Kalau aku tergantung Jadi misalkan orang yang mau nih Terus aku cobain Seadanya mau gak di video Kalau misalkan seadanya mau ya udah Kalau seadanya gak mau aku gak paksa Jadi lucu banget ngebayangin Kayak klik-klik yang ini ya Biasanya kalau sekarang masih kayak dipakai bajunya doang Tapi sekarang udah mulai bisa diajak ngobrol kan Terus kayak Aku suka gini Suka tanya dulu Sada mau gak mama izin videoin ya? Gitu Soalnya Sada cantik Oke Kalau gitu baru Mamanya banget ya Gitu kan Sada cantik Oke Kalau digituin dia mau Karakter Sada mirip lebih ke kakak Atau iseng-iseng usil juga gak? Oh dia ada usilnya kayak bapaknya juga Ada juga Ada banget Tapi ya belum bisa ngeplay suara kunti sih Belum ya Belum ya Belum bisa ngeyimpulin sedotan juga belum bisa ya Belum bisa Nyimpulin sedotan tuh nyebelinnya parah sih kak Terus kalau misalkan bagi-bagi peran sama kak Toge Ngurusin anak kak tipe yang kayak gimana nih? Oh santai banget sih Aku pegang Sada banget Aku pegang Sada banget Itu sampai Sada 8 bulan Setelah itu baru dibantu sama babysitter Tapi pas di awal-awal tuh Lumayan loh kak 8 bulan Iya Pas di awal-awal tuh Toge ngebantuin aku Jadi kalau siang aku sama Sada Apah siaga gitu ya Siang aku sama aku Malem dia yang jurus ular Kayak gimana kah jurus ular Apalah Nih apalah gini Ngurusinnya kocok nih Dia bilang kalau malem dia jurus cobra Jadi Dia katanya gue ngantuk-ngantuk Katanya gue ambil terdot susunya Terus kayak gue susuin Jadi kalau malem-malem katanya dia jurus cobra Katanya gitu Aku jadi gengkian bisa istirahat gitu Jadi berbagi tugas lah ya Sama kak atau G Nanti anak kedua Kakak udah kasih tau belum sih kak Kira-kira cewek atau cowok Belum ketahuan Masih dikempit Masih dikempit ya sama dia Tapi kakak pengennya cewek apa aja Sebenernya sih apa aja Tapi kalau misalkan dikasih cowok tuh kayak Lengkap gitu Lengkap terus kayak udah gitu Karena Kalau dari aku sih harapannya ya itu dia tadi Emang pengennya Dua tuh kayaknya rasanya udah cukup Jadi kalau ntar kita mau traveling sekeluarga Kemana-kemana tuh enak Cukup segitu Berarti jarak sama Sada berapa tahun Berapa ya kak? Baru mau dua tahun Tadi tuh aku rencananya malah Kalau selesai Sada Asi Aku mau program lagi Biar gak keburu lupa Gitu Eh ternyata alhamdulillah Alhamdulillah dikasih gitu Berarti tahun depan Sada umur tiga berarti Sada umur tiga Pas lah Cukup Sada 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 Yang beda banget Maksudnya kakak seneng menjadi seorang ibu Beneran ya Kalau ntar tiba-tiba Anak gue lahir Terus di internet Pada manggil anak gue Yulianti Apa Yulianto Sampai ya ini pasti gara-gara ini ya Mohon maaf Lagi juga bukan Yulianto Gua tampuk ya kak Apri Lianto Kalau Yuli berat Juli Siapa Yulianto Gak ada Yulianto Apri Lianto Gila ya Ini kalau sampai Kalau sampai tiba-tiba Nanti lahir Terus aku posting nih Aku posting Wah selamat ya Apri Lianto Apri Lianto Ini kayak Enzi Tolong ya guys Support aku Aku akan kayak kasih hadiah ke kakak nanti Untuk Apri Lianti atau Apri Lianto Sumpah Yang baru hadir di bumi Gila bener-bener anak senja banget Sumpah Kak kalau misalkan nanti Apri Lianti atau Apri Lianto nonton video ini Ketiknya dia sudah besar Kalau kalian mau cari biang keroknya Kalian lihat video ini dari menit ke nol Sampai selesai Tapi kakak misalkan peran ibu yang paling kakak cintai dan kakak menikmati banget Apakah Apa ya Jadi Apa ya Maksudnya Peran ibu Apa ya Apa ya Gue pikir gini Apa ya Aku tuh gimana sih Misalkan pasti ada bedanya lah Dari kakak remaja Sampai kakak akhirnya kerja Sampai kakak nikah Menikah dulu Pacaran dulu 5 tahun Sampai kena punya ibu Ya ibu Yang beda banget Punya ibu Ya ibu Pacaran dulu 5 tahun akhirnya Selan ini gimana Kan gak pacaran dulu Ya makanya aku diseruduk Ini ya Serius gak bisa Kalau itu Pertanyaan kakaknya udah kaur Maksudnya peran apa yang kakak seneng banget gitu Ya semuanya seneng lah Semuanya seneng dinikmatin Apalagi kan Emang nunggunya lama Biasa kan kalau kita nunggu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget dan akhirnya dapet tuh kan kayak jadi lebih bisa embrace itu nggak sih? Iya, jadi kayak berasa banget gitu. Terus ditambah juga pas ada lahir tuh lagi covid juga kan. Kok berarti yang sendirian itu dong? Maksudnya sama suami? Oh enggak, waktu itu belum. Tapi begitu sudah berapa bulan tuh baru lah. Bayi ini ya, jadi sebutnya bayi covid ya kakak. Di rumah doang itu kan berarti. Iya, jadi kayak ya udah. Kayak bener-bener quality time-nya jadi lebih banyak. Karena nggak banyak keluar kan. Kayak sekarang ini adalah momen. Momen-momen itu tunggu-tunggu banget. Karena kita akan masuk ke akuarium, kejujuran. Kak sekarang itu udah ada akuariumnya. Oke. Lebih ke mandi bola. Lebih cakep kok. Cakep ya cantik ya. Kayaknya lebih cakep diisi koloknya nggak sih? Kolok paling. Kak disini ada tiga pertanyaan. Kita emang konsepnya akan nyari. Pertanyaannya ada di mana? Atau kakak ambil? Tapi tadi aku udah kobok-kobok nggak ada tau sumpah. Gue juga nggak ada tau. Sumpah nggak ada. Kita dikerjain tau. Iya kakaknya. Nggak ada sumpah. Terere. 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 NG pernah main FTV nggak sumpah? NG pernah. Kan tadi NG lagi-nG lagi download kan. Tapi chinlock nggak sih, NG? NG pernah aku chinlock. Aku nggak pernah sama artis dia kak. asli enggak ada sumpah deh sumpah enggak ada Oni sini masuk nih coba dikopok-kopok kan ya Allah ini ah ini omong gede halayar rambut bayi Terus ini yang yang enteng banget enggak mau bikin pertanyaan segede mikroba lebih susah dibaca Iya sama kakak baca sambil aku nyari enggak ada lagi tahu kalau ada jin yang memberikan ketiga permohonan apa yang kamu inginkan aku ingin supaya apa ya kalau ada jin aku nggak enggak bakal minta apa-apa karena aku tahu minta tuh cuman bolehnya sama Allah kalau Allah bisa meningkatkan dan mengabukkan secepat mungkin pembintang kakak paling cepat apa ya Allah mudah-mudahan orang yang membuat pertanyaan ini bisa cepat cobat dan kembali ke jalanmu Nah ini nggak mau dijawab ya udah oke apa ya Ya Allah aku pengen mudah kalau aku yang selalu minta apa mudah-mudahan kalau matinya Hustul Khatimah pokoknya matinya dikelilingi orang-orang yang yang aku sayang matinya enggak sakit terus mudah-mudahan bisa selalu apa kayak bersyukur dan apa ngerasain semuanya tuh kayak dikasih nikmat aja karena kadang-kadang dikasih rezeki kalau Allah nggak kasih gitu jadi ceramah gue tapi maksudnya ya jadi maksudnya kayak kadang aku nggak mau misalkan orang minta kaya minta kasih rezeki tapi kita nggak bisa ngerasain nikmatnya iya iya kayak banyak nggak apa-apa ya Allah ya gimana sih Banyak tapi tetep nggak mau yang jadi banyak nikmat ya gitulah pokoknya ya oke kalau lagi sedih apa yang kamu lakukan kalau lagi sedih kalau waktu pas ABG pas remaja sedih itu dengerin lagu sedih iya makin dirasain makin embrace kesedihannya tapi kalau sekarang tuh justru malah kalau lagi sedih tidur iya kenapa kayak gitu nggak aku pikir aku gitu nggak iya kayak mau cepet-cepet besok lah mau tidur aja nggak mau iya iya jadi kayak besoknya moodnya udah oke aja gitu nggak tahu sih nggak tahu itu salah apa enggak ya tapi kayak ya udah nggak mau nggak mau berlarut-larut nggak mau dibawa jadi apa yang terjadi apa terjadi aku udah nemuin itu jateng lagi susah lagi maafin aku ya tapi salah nggak sih kayak gitu enggak ya menurut Aris Tuletes jadi gimana menurut Aris Tuletes nggak ada Kak nggak sebenarnya kan orang punya caranya masing-masing ya kalau misalkan kayak menurut Kakak itu yang membuat kakak lebih tenang yang nggak apa-apa sebenarnya enggak soalnya takutnya kan kayak emosi itu jalan dipendam nggak bisa disampaikan blablabla gitu tapi tapi menurut aku yang paling works di aku malah tidur kalau tidur tuh kayak marah sedih tuh kayak udah lupa moodnya lebih baik ya nggak sih nggak tahu ya coba iya sih tapi kalau misalkan Kakak lagi marah sama orang rumah misalkan anam mbak atau apa kalau misalkan kakak disini kayak kenapa sih ayam gorengnya nggak enak sedih enggak aku gini kenapa sih aku tuh udah bilang sama tete aku tuh pengen ayam kelas dan aku tuh nggak mau ngeras sama tete kayak gini iya gitu-gitu nggak kan jadi Kakak tepik yang ngomongin juga kalau misalkan Kakak ngerasain apa gitu ya apa ya kalau misalkan yang nggak ini pasti ngomongin lah ngomong tetep ketemungan sih ketika aku gemes remes dia keluar caranya gitu caranya diambil lagian kalian bikin pertanyaan ih sumpah lah lihat dong segede gini kayak wah wah aneh banget ya ini aneh banget kayak kenapa nggak diketik aja gitu loh ya nggak sih emang nyamanya pendetnya tangan gue sekarang ketua tangan gue gampang basah udah kan kan bisa kalian kasih aja kertasnya loh kita ngobok-ngobok disini emang kita mau ngobok-ngobok aja eh apa momen yang kamu rasa jadi titik balik titik balik itu gimana sih aku tuh pergi aku pergi kemana ada titik ada titik dibalik ada titik balik ini momen lu ngeliat ada titik dibalik gimana wow balik tuh kayak mungkin kehidupan kakak mulai berubah ketika kakak pakai hijab titik balik titik balik titik balik ketika pakai uji enggak sama aja ternyata nah berarti ketika punya sada gitu kayaknya sih sampai sekarang juga kan kayak masih pandemi juga kayaknya ayibarnya kayak ngerasa mulai meleteknya lah gitu ya kayaknya pas missing lirik ya missing lirik missing lirik tuh kan itu kan stripping setiap hari itu mulai berasa tapi anehnya enggak tidak peduli seberapa seringpun kita ada di TV pasti aja ada orang yang komen kok udah lama gak di TV sih kok gak pernah kelihatan iya gak sih padahal kayak itu stripping loh setiap hari mereka gak nonton aja iya iya mereka basa-basi aja lu iya kak gak cuti kagak ini lagi di sini iya ini udah kak ini ada lagi lagi terakhir kita terakhir terakhir tuh kan sumpah ya ini gila emang kertas mahal banget ya ini paling kecil kayak pengen bukanya pake pincap ya gak sih ini ini pas lagi ngopek ini masuk iklan ya kan iya lama gitu ini gak boleh loh kalo ada TV ada hening gini ini kak pernah pernah gak nangis karena cinta pernah lah pasti pernah ya kak pernah pernah jaman-jaman bucin paling bucin kakak ngapain paling bucin aku nya ngapain maksudnya gak aku gak tipe yang tuh kayaknya sampe bergetar-getar ini beneran bukan mengenang masa lalu ya pernah lah pernah paling bucin sampe bikin buku pernah bikin buku buat pasangan kak pernah pernah tapi udah putus gitu kayak yaudah maksudnya kalo sekarang kayak ya semua orang pernah lah ngalamin masa bucin gitu iya pasti bucin apa nangis-nangis gitu kalo bucinin kato gue paling onyo-onyo itu apa? bucinin suami aku ya romantis sih hal paling romantis yang paling kakak lakukan apa ya aku ngapain ya kakak bukan tipe orang yang romantis berarti kayaknya aku ngapain ya ya aku merasa kotor deh kayak gak pernah romantis kakak terakhir ketemu kato gue kapan? terakhir ketemu tadi ketemu tadi tanpa sepengetahuan kak Fitrov iiii surprise iiii sayang iiii disini ya disini ya hahaha datanglah bapak yang gak kalahnya loh Enzi udah meninggal maaf ya Allah maaf ya Allah kak Fitrov terima kasih udah paling ke SOS sama sama Enzi semang banget kamu udah ketak ketawa seru-seruan sehat-sehat sama-sama Enzi juga lancar-lancar lainnya wuuu jangan lupa nanti aku lahiran kasih namanya dateng aku suruh dateng bukan kasih nama lagi kayak udah udah hubungin kamu kayak hanya kelenda yang jatuh ke lubang yang sama terus setelah aku dikasih nama Aprilianto dan Aprilianti masih mau minta hahaha ya aku kira kamu butuh saran-saran lainnya udah itu aja cukup sih makasih makasih ya guys kalau kalian punya saran buat nanti nama anaknya Kak Fitrov enggak usah biar keluarga besar aja yang berembuk makasih banyak thank you DM ya DM kasih saran-saran please aku mohon enggak usah udah cukup-cukup itu aja hahaha biar aku sama keluarga aja yang berembuk makasih untuk antusiasme nya tapi enggak nggak usah ya ya terima kasihnya kalau gitu ya bye 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 guys bye bye guys bye bye guys hahaha hello alas lihat